Biar aku cipetan, suwe suwe bangga, tutupin kegagalan bagusan. Jumpa lagi dengan saya, kali ini saya akan membagikan tips kesehatan, manfaat daun jeruk di daun jeruk belakang saya ini. Selain menambah cita rasa masakan, baunya biar segar, wangi, juga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum, Yang. Ya, Waalaikumsalam, Yang. Bete banget, Yang. Aduh, gimana, Yang? Kan kamu motor sendiri? Aku nggak punya motor. Ya, Yala, jadi mikirin motor by siang, kan ada motor aku. Yaudah, kamu siap-siap aja, ntar aku otw. Yaudah, aku siap-siap ya. Eh, tapi jujur ya, Yang, aku cuma megangin di 20 ribu doang. Tuh, kan? Sekarang jadi megirin duit, aku lagi ada kok, Yang. Yaudah, kamu siap-siap aja, Tono. Ini daun jeruk mempunyai empat kegunaan, empat manfaat daun jeruk belakang. Ihatis Abu Hurairah jelaskan bahwa wanita itu dikawini karena empat hal. Karena harta, keturunan, kejanjikan, dan agamanya. Dan pertanyaan saya adalah, teman saya bisa meminang anda. Ini daun jeruk. Ini kemarin ada buahnya, tapi sudah dibikin air jeruk habis. Ini daun jeruk. Ini juga boleh dicampur sama masakan. Ayah. Ayah. Ay. Ay. Love. Love. You. Ayah, I love you. Ayah, I love you. Ayah, Н. Ayah, I love you. Kayak saya. Kita campur selain menambah aroma biar segar, juga mengandung banyak manfaat. Maafkan. Daun ceruk juga memiliki kandungan gisi yang banyak seperti kalsium, fosfor, sat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, lemak, karbohidrat, dan kardium Empat kegunaan daun ceruk dan buahnya 1. Meningkatkan kinerja pencernaan Mengkonsumsi jeruk nipis yang dicampur segelas air hangat akan memberikan dampak baik untuk pencernaan sehingga membantu tubuh tetap sehat 2. Meningkatkan daya tahan tubuh Kandungan vitamin C yang tertapat pada daun ceruk memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi dan penyakit 3. Untuk menurunkan berat badan Daun ceruk mengandung serat dan vitamin C yang membantu menurunkan berat badan 3. Mengikis habisan lemak di dalam tubuh kita terutama di bagian perut 4. Mengobati sariawan hidup pecah-pecah dan panas dalam Itulah manfaat dari daun ceruk dan buah ceruk Kita bisa memanfaatnya Ya caranya kita mudah saja lah kita cuci bersih daun ceruk 2 lembar atau 3 lembar Kemudian masukkan ke dalam masakan waktu kita masak itu Selain menambah aroma harum segar Juga banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh kita Semoga tips saya bermanfaat Kalau suka boleh subscribe, komen, dan like Terima kasih